Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kedisi hari ini saya ingin memasak soto Kita isi dengan beras kulit ya Ini hanya memakai garam Menebak rasa lalu sampan ya Ini sampannya Lalu rendam ke beras kulitnya ya Lalu kita masukkan ke dalam sotong Seperti ini ya Kita masukkan ke dalam Kita isi Sotongnya Lalu ke dalam Lalu kita masukkan ke Kepalannya kita masukkan kembali Lalu kita tusuk pakai tusuk gigi atau beating ya Dan seperti ini Oke sekarang kita akan direbusnya ya Kita akan tuang dulu sedikit air santannya Lalu kita kasih lada putih ya Dan ini garam 7 sendok Kita masukkan Lalu kita akan kasih daun pandan ya Lalu sekarang kita akan masukkan sotongnya ya Dan selanjutnya kita akan tuang kembali dengan air santannya Kita tutup sampai dia matang ya Ini sudah wangi Baunya betul-betul wangi ya Dan aku rasa ini sudah matang Saya akan lihat Ini ketupatnya ya Oke sekarang saya akan membuat saucenya ya Ini dari rempah madu ya Ini dari rempah madu ya Ini dari rempah madu ya Sausnya Saya akan tuang dulu sedikit Ini daunnya sangat wangi Ini dari rempah madu ya Ini dari rempah madu ya Saya akan coba Seperti apa Ini sudah Saya sudah gak sabaran Mengicipin Saya akan coba Coba cipin Mantap Memang betul-betul enak Lambut Enak Dan inilah cara-cara saya memasak sotong Dengan isikan beras bulut ya Rasanya mantap Apalagi ditambah dengan Saus madu ya Memang betul-betul mantap Pedasnya juga pas Memang mantap Dijamin ketagihan Mantap betul ya bunda Rasanya betul-betul enak ya Bau pandanya ada Gurihnya ada Semua rasa ada ya Dan saya tidak lupa mengucapkan Selamat hari raya Idul adha ya Semoga kita juga bisa Diberikan kesempatan Pergi ke rumah Allah ya Tanah suci Dan bisa menjadi haji dan makbrul Amin 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 Amin